selamat datang di Cakbur Channel tutorial belajar service HP secara mandiri semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dimudahkan semua urusannya dan dilancarkan oleh JG-nya amin untuk video kali ini di tangan saya ada HP Oppo maaf HP Redmi Poco M3 atau Poco M3 menurut yang punya HP ini dimatikan setelah dimatikan ternyata tidak mau hidup lagi dan mati total untuk Poco jenis Poco M3 ini memang ada satu kelemahan di IC bukan IC power ya bukan CPU juga tapi ada IC kecil itu kayak arus ke IC power gitu ya ini karena dulu juga sudah pernah pengalaman yang dulu pernah di konten sebelumnya konten ya cukup lama itu sudah pernah saya upload untuk Poco M3 yang mati total jadi HP ini benar-benar mati total ini sudah tidak bisa dihidupkan di charge juga sudah tidak mau lagi seperti ini tidak mau di charge ini benar-benar memang sudah mati HP-nya kita coba untuk di HP yang lain ini ini Redmi 9T hilang sinyal ini masih bisa masuk kita coba untuk yang ini sudah sama sekali tidak bisa jadi HP ini benar-benar memang sudah mati total oke teman-teman sekarang kita akan membongkar lalu kita akan bukan ganti ya kita ribau atau kita servis aja di IC yang kayak IC kecil ke IC power gitu ya oke sekarang kita bongkar dulu HP-nya Samsung A10 GJ bolak-balik arusnya ganti adapter jadi ratusan bumbar akan - - selamat menikmati teman-teman hati-hati kalau membuka casing belakang karena fleksibel untuk finger pinnya ini sangat pendek jadi jangan langsung ditarik dilipat dulus seperti ini lalu kita copot semua bautnya sepertinya ini sudah pernah digarap ini kita copot dulu untuk finger print kita buka soket baterainya kita copot juga untuk LCD kita lepaskan mesinnya kita lepaskan kamera-kamera kita copot dulu semuanya ini sepertinya sudah pernah di sefir juga jadi yang saya maksud tadi itu tegangan atau bisa dibilang juga seperti penghantar arus ke IC power itu ya itu ada di kaleng yang ini kaleng ini jadi ini nanti kita buka kalengnya lalu kita panasi atau sedikit kita goyang lalu kita coba untuk menghidupkan oke sekarang kita akan mencopot kaleng penutup IC ini IC apa ini ya push push apa-apa ini ya oke kita cepet dulu kita coba Oke kita buka Bismillah Terima kasih. Nah, di sini ini teman-teman IC-nya. IC kecil ini. Oke, sekarang kita kasih plug, lalu kita panasih sebentar. Sedikit kita goyang. Untuk IC-nya. Oke, kita panasih lagi. Kita panasih sebentar. Oke, cukup. Kita tunggu. Biar agak dingin. Lalu kita akan mencoba. Kita tes. Mudah-mudahan langsung berhasil. Jadi untuk kelemahan di Redmi Poco, terutama di M3, itu memang ada di sini. Ini untuk IC charge. Kalau ini seperti penghantar tegangan ke IC power atau FUS-nya ini. Memang kelemahannya ada di situ. Sama seperti Redmi 9T. M3, itu mesinnya sama persis sama Poco M3. Ini sama persis, cuma yang membedakan di kamera. Kalau Poco itu kamera. Kalau Poco itu kameranya ada dua ya. Ada tiga. Dan flashnya di sebelah. Ini mesinnya persis sama. Nah, seperti ini. Ini mesinnya kalau flashnya Poco, itu ada di sebelah sini. Kalau 9T ada di bawah. Nah, seperti ini. Ini sama. Sama persis. Nah, di sini ada modul. Ada modul yang tidak terpakai. Di sini. Jadi, memang ada kelemahannya sama. Kelemahannya untuk 9T dan juga Redmi Poco. Itu kelemahannya sama. Sering terjadi mati saat dihidupkan atau di restart. Itu dia akan mati total. Oke, sekarang kita coba dulu. Kita pasang juga kameranya. Kita pasang sekalian. Mudah-mudahan langsung berhasil. Kita pasang juga kabel antena. Nah, dia akan mati. Kita dulu tütfen. Sampai ketat. selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman coba kita tutup dulu lalu kita baut karena di bagian tombol powernya agak susah harus menekan kita baut satu biar tidak terlalu menekan sensornya terkutup oke kita biarkan dulu ini sudah oke sekarang kita matikan HPnya kita muat ulang apakah dia masih bisa hidup lagi atau langsung mati lagi ternyata langsung hidup kembali teman-teman jadi memang kelemahannya ada di push IC power ya itu untuk kelemahan Redmi 7M3 oke langsung saja kita rakit semuanya langsung kita rakit selamat menikmati selamat menikmati oke sekarang kita hidupkan apakah dia masih hidup oke ternyata masih hidup teman-teman jadi ini sudah sukses merepal IC pushnya sudah dipasang lagi oke jadi seperti itu teman-teman kalau teman-teman punya kasus yang sama Redmi POCO M3 kalau dimatikan bablas mati total tidak bisa dihidupkan lagi jadi teman-teman langsung eksekusi bagian yang tertutup kaleng kecil ini buka dulu kalengnya lalu dipanasi sambil sedikit digoyang oke jadi cukup seperti itu untuk video kali ini terima kasih mudah-mudahan video ini bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati